Oke, selamat datang kembali pelanggan Heike Family Kali ini saya akan mengulas kembali tentang keistimewaan angka 9 Ini sebenarnya adalah mengulang apa yang pernah saya jelaskan di sulap kartu kemarin Kenapa saya ulang? Karena di sulap kartu kemarin masih ada yang bingung Jadi ini adalah versi angka dari sulap kartu kemarin Jadi cara kita melakukan sulapnya adalah seperti ini Pertama kita suruh penonton untuk menulis berapa angka terserah Misalnya mereka menulis angka ini Lalu kita suruh mereka untuk mengalirkan dengan angka 9 Maka 7656 x 9 itu sama dengan 68904 Jadi kita suruh penonton untuk menulis berapa angka terserah Berapa digitim terserah Yang penting mereka mengalirkan itu dengan 9 Kita berikan kalkulator juga tidak apa-apa ke mereka Nanti jawabannya ada seperti ini Nah setelah itu kita suruh mereka mencoret satu angka Misalnya mereka mencoret angka 4 Maka semua angka sisanya itu kita suruh untuk menambahkan Misalnya yang itu coret adalah 4 Maka 6 ditambah 8 Ditambah 9 ditambah 0 itu ada berapa Oke Misalnya ini ada 6 tambah 8 14 14 tambah 9 itu ada 23 Karena ini tanpa 4 Nah dari sini kemudian kita akan menebak angka berapa yang dia coret Dan kita tahu bahwa itu adalah angka 4 Kenapa? Karena 9 x 3 itu adalah 27 Yang terdekat dengan kelipatan 9 itu adalah 27 27 dikurangi 23 Itu sama dengan 4 Nah ini adalah jawabannya Dan itu adalah keistimewaan angka 9 Kita lihat di sini 1 x 9 9 2 x 9 18 1 tambah 8 itu 9 Nah begini aja ya Lihat 3 x 9 27 2 tambah 7 itu 9 Ini 3 Ini 9 Ini 9 9 9 9 9 8 tambah 1 9 Nah lihat 9 tambah 9 Itu adalah 2 x 18 18 itu kelipatan dari 9 9 x 2 Atau 9 tambah 9 itu adalah 18 Begitu jika dengan seterusnya-seterusnya ini Ini kalau ditambahkan Itu ada 9 atau kelipatannya Maka dari itu kita bisa menebak Angka yang dipilih oleh penonton Ini adalah sulapnya Kalau mereka ternyata memilih angka 9 Maka di sini 6 tambah 8 tambah 0 tambah 4 Itu sama dengan 18 kan ya Nah Maka kita cari yang terdekat dengan 18 Kelipatan 9 itu tetap 27 27 dikurangi dengan 18 Maka di sini ada 9 Nah bagaimana jika mereka itu memilih angka 0 Maka di sini adalah Berapa kali ini angka 0 Di sini adalah 27 Ketika di sini ini 27 Kita akan cenderung nyari di atasnya 27 kan ya Yaitu adalah 36 36 dikurangi 27 sama dengan 9 Padahal yang dicoret adalah 0 Maka kita itu salah Jadi memang di sana Artinya kalau yang dicoret itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Maka itu sangat mudah untuk menebaknya Tapi ketika yang dicoret itu adalah Angka 9 atau 0 Maka di sana ada 2 kemungkinan jawabannya Bisa jadi itu 9 Bisa jadi itu 0 Kenapa? Karena ini bisa yang terdekat dengan 7 Itu juga 27 itu sendiri Bukan 36 Bukan 36 Kita dikurangi 27 Maka ada 0 Oke ya Jadi kalau mereka memilih Kalau jawaban mereka itu adalah Kelipatan 9 itu sendiri Maka kalian perlu berdiplomasi Karena jawabannya bisa jadi 0 Bisa jadi 9 Oke cukup untuk hari ini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di trik selanjutnya Oke mari kita undi ya Pemenang sulap Trik 43 Di sini ada 9 orang Karena saya tidak usah diikutkan Kita tes dulu Kita lihat Dan pemenangnya adalah Nomor 2 Nomor 2 1 2 Oh bukan Yang dari sini ya 1 2 Bayupur Oke Selamat untuk Bayupur Terima kasih telah menonton